Dalam memahami investasi lebih dalam, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah mempelajari dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam berinvestasi. Nah, di video ini gue bakal coba sharing ke Sobat Investor semua perjalanan investasi gue selama 17 minggu. Kira-kira apa yang terjadi selama 17 minggu ini? Nah, di sini gue juga memberikan sedikit info juga nantinya ke Sobat Investor dari perjalanan ini. Kira-kira buat kalian yang penasaran terhadap info apa yang gue beri, simak videonya setelah yang satu ini. Jadi, bagaimana sih perjalanan gue selama 17 minggu ini? Apa sih yang menarik yang bisa kalian gali? Sebelum kalian masuk terhadap penjelasan gue lebih detail, alangkah baiknya gue coba disclaimer dulu ya di sini. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, sekarang kita masuk terhadap perjalanan investasi gue ya selama 17 minggu. Sebelum gue akan memberikan info juga ke kalian. Oke, jadi apa sih yang menarik di sini ya selama 17 minggu ini? Nah, berdasarkan data sekarang, gue sudah mendapatkan keuntungan sekitar 37%-an. Wow, naik banget ya dibandingkan sebelumnya yang masih 20-an persen, sekarang sudah 37% investasi gue di Ethereum. Luar biasa banget kan perjalanan selama 17 minggu ini. Tapi buat sobat investor, mungkin yang masih pemula atau mungkin baru nonton video gue, kalian pasti belum tahu nih, gimana sih awalnya kok bisa begini, kok bisa gitu loh, bisa dapat hasil segini. Itu gimana apakah dia untung terus? Jawabannya adalah tidak. Ya, lo bisa lihat sendirilah di video gue di awal lah. Itu bagaimana gue mulai dari nol banget gitu. Sengaja gue kasih tahu ke sobat investor semua, supaya kalian yang memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, itu mengerti gitu loh. Kayak, oh ternyata kalau misalkan dia turun, itu tuh bukan sesuatu hal yang ditakutin juga gitu. Selama market capnya bagus, volume-nya bagus, terus juga analisanya bagus, ya kenapa tidak? Karena setiap investasi yang memiliki potensi besar, pasti risikonya juga besar, kayak gitu. Kalian lihat aja perjalanan gue dari awal, disitu tuh kelihatan gue tuh turun berapa puluh persen, bahkan ketika gue udah top up di minggu sebelumnya, lo kok serasa kehilangan top up kemarin, minggu kemarin. Kenapa bisa begitu? Karena pengurangannya segitu dahsyatnya gitu, sebegitu dalamnya turunnya gitu. Tapi apa yang terjadi kan pada saat itu juga, gue tetap berinvestasi secara rutin juga, bahkan gue top up. Sekarang kalau gue tidak memiliki pengalaman ke sana, nggak mungkin juga gue senekat itu, atau mungkin gue berani ngasih tahu ke kalian dari nol. Nah, gue kasih tahu dari nol tuh karena nggak banyak orang yang sebenarnya ngasih tahu kayak gitu. Kebanyakan mereka tuh ngasih, oh nih portfolio gue sudah ratusan juta, puluhan juta, miliaran gitu. Tapi kamu nggak tahu prosesnya dari mana sih, gitu. Nah, ini yang saya kasih tahu ke kamu gitu, dimulai dari nol gitu. Di situ kamu belajar, dan ketika kamu belajar dan mengerti, itu tuh keuntungan itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk didapat. Nah, sebenarnya info yang gue pengen beri di sini itu seperti apa sih? Oke, sebelum masuk ke sana, gue akan coba ngasih, apa namanya, ngasih tahu juga, gue top up juga di minggu ini, ya, top up di minggu ini sebesar 50 ribu, ya. Jadi, gue top up juga di minggu ini sebesar 50 ribu, ya. Habis itu, yaudah, caranya gampang aja, gue tinggal klik beli, terus habis itu masukin nominal investasi yang gue ingin investasi, udah, gitu. Sesimpel itu doang, gitu. Nah, sekarang, info apa sih yang gue pengen kasih tahu ke sobat investor semua di sini? Infonya adalah, pernah ada, bukan pernah ada, ini sering banget ditanya nama sobat investor luar sana. Pentingan mana sih? Antara mindset dengan teknik, ya. Ini banyak orang rancu nih, bahkan sempat ada subscriber setia gue yang bertanya, cryptocurrency itu sebenarnya tidak ada ilmunya di dalam, karena itu full spekulasi. Menurut gue spekulasinya benar, tapi ada ilmunya. Ilmunya itu apa? Banyak, gitu ya. Nah, tetapi, gue selalu menekankan terhadap mindset. Karena kunci dari setiap investasi, ini setiap investasi, yang gue pernah pelajarin selama gue hidup, ya, itu adalah mindset. Mindset itu sangat penting. Kenapa? Gue udah buktiin. Nih ya, lo bisa lihat perjalanan dari awal. Gue menggunakan investasi rutin, dollar cost averaging. Untung, kan? Lo lihat, misalkan investasi gue di, apa namanya, di raksadana, menggunakan lamsam teori. Untung, kan? Pertanyaannya, kira-kira apa memang strateginya yang bagus, atau bagaimana sih? Jawabannya adalah bukan dari strateginya, dari mindsetnya. Kalau kamu mindsetnya udah benar, strategi apapun, kamu bisa berhasil. Makanya kalau kamu lihat, ya, ada orang yang menggunakan trading, dia berhasil, gitu. Tapi ada orang lagi yang menggunakan sistem trading, dia gagal. Kenapa? Karena mindsetnya nggak dapet. Mindset itu kan salah satunya adalah, ketika lagi turun, kita harus ngapain? Ketika lagi turun, apa reaksi kita, pemikiran kita, atau seperti apa? Semua pun juga mindset kesabaran, juga lo harus punya, gitu, dalam berinvestasi. Nggak semuanya itu langsung untung cepat, gitu. Ada prosesnya juga. Ya, kalau lo nggak sabar, nih ya, ini gue kasih tahu nih, trading aja, yang orang mau dapet untung cepat, kalau dia nggak sabar, itu dia pasti gagal, loh. Sekarang gini, trading itu, dia harus, apa ya, membentuk satu pattern dulu. Misalkan hammer, atau mungkin hang, atau double bottom, atau mungkin, apa nih, oh, ini udah ada kayak three soldiers. Kalau nggak ada formasi-formasi itu, itu akan jatuhnya spekulasi besar. Nah, kalau kalian nggak sabar untuk formasi itu terbentuk, itu kalian bisa kemungkinannya gagal, gitu. Artinya apa? Even trading yang pengen dapet keuntungan besar dalam waktu singkat aja, itu juga butuh kesabaran, gitu. Investasi apa lagi ya? Nggak usah kalian tanya, gitu. Intinya semua ke mindset, gitu. Kamu udah mengerti, pola pikir kayak gimana, strategi apapun yang kamu jalanin, itu tetap aja, gitu. Bakal bisa berhasil, gitu, sebenarnya. Lo mau pakai lamsam teori, lo mau pakai dollar cost of bridging, investasi secara rutin. Tiga, lo mau pakai value investing, lo mau pakai bandarmologi, lo mau pakai apapun, bisa lo berhasil, selama lo benar mindsetnya. Ini gue kasih tahu nih semuanya ya, jadi ke kalian. Gue nggak tutupin lagi, gitu kan. Karena nggak setiap orang ngomongin ini, sebenarnya core-nya itu mereka nggak omongin, gitu ya. Yang sepengetahuan gue ya, seperti itu. Jadi buat sobat investor yang setelah ini jadi memahamin, jadi pengen belajar lebih, ya kan, soal cryptocurrency, kalian bisa coba pelajarin aja di trial trading gue. Jadi lo tontonin per minggu itu seperti apa, biar lo kebentuk mindsetnya, terus juga ada sedikit teknik-teknik juga yang gue kasih tahu. Jadi lo bisa lebih memahamin. Once lo udah memahamin, lo udah mengerti resiko dan potensi keuntungannya, keuntungan harusnya akan lebih mudah diraih, walaupun memang butuh proses, guys. Seperti itu sih. Buat kalian yang setelah ini ingin invest di cryptocurrency, mungkin di Ethereum, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini juga, di aplikasi Pintu. nanti kalian bisa dapat Rp5.000.000 sampai Rp1.000.000. Tapi balik lagi, itu adalah optional ya, kalau kamu mau aja. Kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. Yang penting kalian sukses dalam berinvestasi. Gitu aja, guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.